Sub indo by broth3rmax 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 Ya, kabur. Boleh tanya-tanya nggak? Boleh lah. Ini kalau saya perhatiin ya. Mas tuh sama istrinya kayaknya kagak pernah berantem. Rahsianya apa sih, Mas? Padahal kan Mas Narto cuma gini-gini doang. Brick, kalau dalam berumah tangga, kita itu harus harmonis. Saling menghormati dan mesra-mesraan dong. Biar bimbi bertah di rumah. Kalau situ-nya sih saya paham. Cuman kan ada caranya kali. Lo ada dong, itu tek rahasia suami. Trik-triknya itu pasti ada. Khusus. Tuan-tuan, lagi ngomongin apa sih? Menirah memimpisannya. Eh, Pumimin, saya ada pantunnya buat mpok. Paling enak permain karet, kalau udah makan taruh di asbak. Pantesan aja Pumimin selalu lengket. Orang selalu dibolak-balik kayak martabak. Mas? Ngomongin saya ya? Kagak. Kok ada ketawa-tawa sih? Enggak, itu dia nanya-nanya. Kita mah cuman berbagi pengalaman aja, Mas. Pengalaman apa? Oh, martabak. Jadi kalau Mama di rumah, Papa di warung. Itu dibolak-balik. Jadi kalau Mama di warung, Papa di rumah. Gitu. Mas? Enggak usah cerita yang aneh-aneh deh. Pak Mali. Apa? Benar, Mas. Rumah tangga. Asli itu benar. Aduh, tiba gara-gara gitu. Apaan sih? Aduh. Gak ngerti. Waalaikumsalam, Pustam. Pustam. Kenapa ribut-ribut begini? Martabak, Pustam. Ini, Pak. Iya. Pak Ustadz, belupisannya ini. Kenapa? Mas, sama Mas Narto cerita itu hubungan suami-istri sama Bang Jabrik? Belupisannya. Beneran, Mas? Enggak. Ya, enggak tuh. Itu cuma berbagi pengalaman, Pak Ustadz. Sedikit. Waduh, gak boleh, Mas. Sebagai suami, seharusnya kita ini wajib menjaga kerahasiahan hubungan rumah tangga. Jangan diceritain sama orang. Dengerin tuh. Tapi kan di medsos juga ada, Pak Ustadz. Gak boleh diceritain-dicarain. Walaupun lihat di medsos, ya memang banyak. Memangnya Mas Narto mau ngikutin yang salah di medsos. Terus nanti kena dosa. Ya, enggak tuh, Pak. Pak Ustadz, enggak. Enggak mau. Jangan diceritain-ceritain rahasia keluarga. Apalagi sampai hubungan rumah tangga suami-istri ke orang lain. Gak boleh. Nah, ini nih. Ini gara-gara kamu nih, mancing-mancing saya nih. Jadi saya dimanin sama Pak Ustadz. Dimanin sama istri saya. Kamu gara-garanya. Apa urusan saya? Oh, kamu kepo. Kamu yang cempat saya. Tadi kan saya gak ada urusan nama ya. Lah, 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 lah. Oh, kenapa? Kenapa getar? Eh, getar. Halo. Iya, Bu Ami. Aduh, saya lagi beli tajil. Hah? 700 ribu? Oh, saya berangkat. Tenang. Ah, sip. Teng, ngelainin orang yang gak jelas. Eh, Pak Ustadz. Eh, Pak Ustadz dulu, Pak Ustadz dulu. Eh, besok. Tuh, kan. Besok aja jatat. Tung, hutannya udah banyak lagi. Lain kali hati-hati, Mas. Mulutnya dijaga. Jangan lemes-lemes. Lain, kelas. Hah, mulai ruksi Roma, tuh. Iya, Pak Cek, kemana lagi ngeling? Mogok. Dan masalah belanjaan. Iko belanja Bini Ambo. Panjang, Ambo. Hah, waduh. Banyak juga belanjalan istri Uda. Kalau gitu istri Uda disuruhin Yaida. Jangan belanja lagi. Jadi dilarang sama Uda. Onde-mande, Uda Yogi. Kalau Ambo ngelarang Bini Ambo, gak bisa. Iya, tapi kalau dari ceramah yang saya dengar, udah kalau misalnya kita tuh pengen ngejalanin rumah tangga yang harmonis, seorang istri dianjurkan buat mendiskusikan masalah rumah tangga keuangan itu dengan suami. Oh gitu ya. Cuma masalahnya kalau Ambo diskusi. Alah, Ambo. Udah harus dengar tuh. Makan ikut seminar. Seminar, seminar. Musim semi kali? Ayo, kebeneran Uda ada di rumah. Ini pesanan barang-barang istri Uda way anterin. Kok, itu belanjalan banyak banget. Belanjalan siapa? Ayo, istri Uda kalau belanja banyak temus. Banyak banget? Hahaha, iya iya. Kok, Ambo peringatin yoh. Jangan kok rayu-rayu lagi Bini Ambo untuk belanja boros itu namanya, paham. Haya, istri Uda yang belanjur. Hah? Kenapa oeng domelin? Harusnya istri Uda. Haya, jangan-jangan. Ulu takut sama istri. Hah? Hei, jasbarang. Oh no, kesana. Ngapakah saya? Ambo, dah takut sobin Ambo. Ambo ikut kalifah. Pemimpin rumah tangga, enggak bisa. Jasbarang, aku juga silik lo. Hei, berani-berani mohon. Sabar, sabar. Bisa, manju. Sabar, sabar. Dah, sabar dah. Dah, sabar dah. Uda, ayo dong jangan berantem. Ini kan buat Ramadan. Kita tuh harus saling memaafkan. Yang juga. Yang juga. Minta maaf. Yang udah. Masa cuma minta maaf kayak gitu doang sih? Ini kan kita udah masuk lebaran juga. Eh udah. Udah, saya minta maaf ya udah ya. Yang muda. Kok? Eh, ini. Ini. Yang muda. Salah. Pelukan. Ayo, kamu. Aduh. Makasih. Ini. Kayak gini. Gak mau pada pelukan kipi ya, Tom. Astagfirullahalai. Tidak ada pelukan. Itu untuk beratam. Ya. Jangan. Tidak ada pelukan kipi ya. Tidak ada pelukan kipi ya.